Hari Kebangkitan Nasional Jadi Aryo, saya kemarin waktu kita bicara tentang Hari Kebangkitan Nasional Tidak terlepas ini dari perannya Dr. Wahidin Sudirohuswadu Pernah baca nggak sejarah itu? Dr. Wahidin Sudirohuswadu Nggak pernah, saya tahunya organisasi budaya itu umum aja Ini pelajaran sejarah itu kurang diajarkan Jadi tahun 1908 berdirilah sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo Budi Utomo ini dibangun oleh 4 orang sebenarnya tokohnya Jadi ada Dr. Wahidin Sudirohuswadu Yang kedua ada namanya Dr. Sutomo Dan dua orang lagi Nah, saya jadi teringat ini Dr. Sutomo ini Nama aslinya, nama kecil kan namanya Raden Subroto Nama Fiksi? Nama Fiksi Dr. Sutomo ini Raden Subroto Nah Raden Subroto ini adalah seanak putra dari seorang Wedana di Nganjuk Di Nganjuk kalau nggak salah Wedana itu apa dulu? Wedana itu Semba camat bah, semacam camat zaman dulu Nah, kebetulan Saya pernah diceritakan sama kakek saya Sama nenek saya juga Jadi, kakek saya kan di Jawa nih Namanya Raden Subroto Ngor Noto di Harjo Kakek saya ini adalah ketua PNI Karisidenan Basuki Zaman itu Ketua PNI Dan sempat di penjara oleh Pak Arto Karena waktu zaman-zaman susah dulu Kakek saya pernah bercerita Bahwa waktu kecil Dia sempat mau diakad anak oleh Dokter Sutomo Karena kakek saya itu keponakannya dokter Sutomo Kalau jadi diakad anak Saya cicitnya pahlawan nasional Tapi Tapi gak jadi akhirnya Tapi kakek saya adalah keponakan dari Dokter Sutomo Jadi ya masih ada Kaitan-kaitan lah sedikit Kalau dikait-kaitan Kakek dari ibu saya itu Kakeknya dokter Sutomo Nah tapi bukan itu masalahnya Yang penting adalah bagaimana kita memaknai Hari Kebangkitan nasional ini Di masa-masa yang Terpuruk Ini kan masalah terpuruk Saya kemarin Bertemu dengan beberapa pengusaha Bertemu dengan beberapa Apa namanya Pemilik bank, pemilik restoran Pemilik hotel, rata-rata memang Khususnya Bali, ini kita ada dalam kondisi Yang sangat terpuruk Dari sisi ekonomi Karena saat ini Bali menempati Peringkat terakhir Secara ekonomi Minus 9,2 Terakhir yang dirilis ya Tapi gak tau Per hari ini Tapi per berita terakhir Yang dirilis Bali mengalami Kementerian ekonomi Mencapai minus 9,2 Dari sisi ekonomi Sudah mulai positif Kirian Jaya sudah plus 14% Ya mungkin karena Apa namanya Bali sektor wisata ya Karena Bali sangat tergantung Dengan dunia internasional Nah ini Ini yang kita harus maknai Kedepan Bagaimana bangkit dari ketepurukan Ya Bagaimana kita belajar dari ketepurukan ini Itu poin Untuk kita bisa bangkit Kita harus belajar dari Kesalahan-kesalahan yang Sudah kita mulai Seperti yang sudah saya bicarakan sebelumnya Bahwa Kenapa Bali ini terpuruk Bali ini terpuruk Pertama adalah Karena kita hanya menggantungkan Ekonomi Kita pada satu sektor Itu sektor pariwisata Hampir sekitar 65% Sampai 70% Sektor ekonomi di Bali ini Ditunjang oleh pariwisata Betul Nah Pariwisata adalah sebuah Sebuah industri yang sangat rentan Karena pariwisata ini Sangat tergantung dengan dunia internasional Ya kan Pada saat dunia internasional Mengalami guncangan Seperti sekarang ini Tidak ada orang bariwisata di Bali Maka sektor pariwisata ekonomi kita Menjadi angkul Padahal Sesungguhnya Ekonomi Bali ini Tidak Tidak Apa namanya Mempunyai banyak potensi yang lain Salah satunya adalah Pariwisata dan Industri kreatif Nah ini Ini yang harus mulai kita Kita kembangkan ulang Kita kembangkan Tapi kita maknailah Apa Keterpurukan ini Pandemi ini Kita maknai sebagai Sebuah peringatan Untuk kita Untuk kembali kepada Jalurnya Orang Bali itu seharusnya Dan justru kita Pakai ini Sebuah kesempatan Untuk Meref 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 Pariwisata Bali ini menjadi Pariwisata berbasis kualitas Atau kualitas turisme Itu yang sering turah bicarakan Waktu pilkadar ini Ya sebenarnya Itu tidak hanya dalam rangka pilkadar Setiap saat pun harus kita mulai berpikir Jadi Bagaimana agar kita bisa bangkit Ya kita harus mulai Menggali potensi-potensi yang Ada di diri kita sendiri Ya kan? Gak usahlah pakai teori Marketing 4.0 Kita pakai Teori yang sederhana aja Kita kekuatannya apa Kelemahannya apa Opportunity-nya apa Ancamannya apa Dengan cara yang sederhana begitu Dengan cara yang sederhana Seperti itu Kita bisa mengatasi Masalah-masalah yang kita Temui sekarang Nah Sebelum kita lanjut Berbicara tentang Kebangkitan Nasional Kan gitu sekarang Mari kita berbicara tentang Kebangkitan diri sendiri dulu Mulai dari yang paling sederhana Nah kalau dari turah sendiri Nah dari turah sendiri Saya tahu kok Turah Usahanya sekarang ini juga Sangat berdampak sekali Turah ya Proyek-proyek banyak yang Batal ya Banyak dibatalkan ya Nah kemudian apa yang kemudian turah lakukan Di apa namanya Di masa sekarang ini Untuk bangkit Nah sebelum kita bangkit nasional Bangkit Pribadi Pribadi dulu Apa itu Jadi begini Jadi setiap Setiap ada Ada kendala Itu kita maknai dengan Bahwa ini adalah sebuah ujian Atau sejujurnya menjadi sebuah kesempatan Ujian kesempatan itu Beriringan ya Iya betul Dari setiap masalah itu Pasti ada kesempatan Iya kan Contoh ini Pada saat ada pandemi Corona Waktu itu saya Kesulitan mencari etanol Untuk hand sanitizer Iya betul Nah Karena kesulitan itu Saya kemudian belajar Bagaimana sih Apa sih etanol itu Ini awalnya Kemudian Bagaimana cara membuatnya Saya belajar Sekarang belajar pun Gampang Informasi banyak Segini Langsung saya baca Cek Oh ternyata itu bisa dibuat dari Bahan-bahan fermentasi Gulain fermentasi Sehingga membuatlah Saya mendesain mesin Membuat etanol Kalau sekarang saya ini Seorang inginir Saya membuat mesin itu Walaupun saya tidak bisa membuat Saya desain Saya kerjasama dengan orang Yang bisa membuatnya Kemudian saya membuat Kita membuat mesin itu Jadilah itu mesin etanol Bahan dasarnya adalah Tuak Nah setelah Semuanya berjalan dengan baik Kemudian saya pikir Mesin ini untuk apa Saya kemudian belajar lagi tentang Destilasi Karena itu distilasi Oh ternyata orang membuat Whisky Dengan cara distilasi Dari sana saya kembangkan Kenapa tidak saya mengembangkan produk baru Karena kebetulan waktu itu kan Lagi heboh-hebohnya Apa namanya Arak Legalisasi Arak di Bali Saya kemudian belajar Belajar Sehingga saya menciptakanlah Sekarang produk Unggul Yang bernama Arak Royal Dan setelah saya pelajari Lebih mendalam Ternyata Arak ini Kalau dikonsumsi dengan Kandungan yang khusus Dia bisa menjadi Obat Saya konsumsi sendiri Akhirnya Dengan takaran tertentu Satu wakti pagi Satu wakti malam Kolesterol saya hilang Asam murat saya Sudah tidak pernah kumah lagi Dan Flu saya tidak pernah kumah lagi Saya punya flu Biasanya saya tiap hari flu Hidup saya itu melerti Jadi Saya merasa bahwa Oh ternyata betul Apa yang saya baca Di media internasional Kemudian apa yang sudah dikulih Sudah leluhur saya dulu Dalam lontar-lontar itu Ternyata betul sekali Bahwa Arak ini sebenarnya adalah Sebuah minuman yang Bisa dijadikan produk baru Ini bisa menjadi signaturnya Bali Iya kan Kalau orang Kalau kita dengar sake itu Langsung ingat sama Jepang Sekarang anak-anak muda Minum soju Karena banyaknya Film Korea itu Soju jadi terkenal di Bali Karena apa? Karena orang nonton Korea itu Kemudian whisky Bourbon Tequila Semua dari luar negeri Padahal kita punya produk sendiri Yang bernama Arak Kenapa Arak selama ini Tidak Tidak Dianggap Karena kita yang merusak sendiri Dicampurlah dengan metano Dicampurlah dengan etano Dicampur dengan air Dijual dengan plastik Dijual dengan harga murah 20 ribu per Bayangkan Itu kita menghancurkan produk kita sendiri Di sana saya berpikir Saya harus berjuang untuk Membangkitkan lagi Nama Arak ini Menjadi sebuah minuman yang Punya Kelas Tersendiri di dunia Tapi apakah Sebelum nanya Turah Nah Berarti Kebangkitan Turah ini Ya berawal memang dari Pandemi ini ya Jadi akhirnya membuat Semua produk baru Yang memang Sampai saat ini Digemari oleh 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 orang-orang asing Arak saya ini sudah sampai Dikirim ke Perancis Tapi kalau masalah perizinan Turah Sudah Sudah BVOM Sekarang saya tinggal urus cukainya saja Setelah itu saya bisa jual Di Lokal Oke Nanti Karena gini Dora Nanti kita akan berbicara tentang Arak itu Di konten yang selanjutnya Turah Ya Tapi poinnya adalah gini Bahwa dalam setiap kesulitan itu Ada kesempatan Betul Arak ini hanya satu bagi Satu produk saja Ada produk lain Kopi Kenapa tidak anak-anak muda itu bangkit Untuk berbisnis di bidang Pertanian Ya Kita ngomong tabanan sekarang ini Kita ngomong tabanan Tabanan punya potensi Arak Karena apa Karena di tabanan ini Punya penghasil nira Kedua Kopi Tabanan ini dikenal punya kopi pupuan Kopi pupuan itu enak Betul Kenapa tidak menjadi bagus produknya Karena Pembuatannya serampangan Begitu dipetik Pemetiknya ngawur Kemudian Pengeringannya hanya sekedar di tanah Atau di lantai Kemudian Dijual green beannya saja Tidak dikemas Kemasannya tidak bagus Ada beberapa anak muda Saya lihat sudah mulai Yang membuat Kemasan yang bagus Sudah mulai saya lihat Itu terjadi apa Karena keterpaksaan Karena adanya Keterpurukan Lepas pandemi ini Banyak anak muda Yang kemudian Banyak anak-anak Yang duduk kerja di hotel Yang kerja di bar Itu kemudian Kelihatan pekerjaannya Dan mereka kemudian Bangkit Dari keterpurukan itu Untuk membuat produk-produk baru Banyak kita berani Kopi Vanila Vanili itu adalah Emas hitam Satu kilogram vanili itu Harganya Kalau di luar negeri Bisa sampai 20 jutaan Ini di luar negeri loh Tadi sini 800 ribu ya Ini sini 800 ribu Ekspor itu bisa 300 dolar Vanili Tapi vanili yang berkualitas Di Perancis itu sampai Saya orang Perancis Di Perancis itu Vanili yang berkualitas Per hidup itu sampai Berlukan juta Jadi dia lebih mahal dari emas Kenapa kita Padahal menanam vanili itu Gak perlu Gak perlu jadi profesor Semua orang bisa Yang penting mau Saya engineer Tapi sekarang saya berkutat Untuk membuat arah Bayangkan ya Saya gak mengisi Saya dulu bikin proyek Bahkan Bandara Murara itu Saya yang desain Tipalnya gitu Tapi Proyek itu gak ada sekarang Apa yang saya lakukan Saya melihat sekeliling Apa yang bisa saya kerjakan Di kampung Oh ada nira Ada tuak Kelapa Ada tuak jakel Kita bikin Itu jadi sebuah produk Yang berkualitas Kalau semua anak muda Berpikir seperti itu Maju tapanan Bangkit Kita gak Pariwisata gak ada Gak apa-apa Oke Jadi Tura Sebelum lanjut Karena gini Kalau emang Emang benar sih Pemikiran Tura Seperti itu Tapi kenyataannya adalah Ya saya sebagai Salah satu anak muda ya Dan saya punya Teman-teman juga Kalau bicara Masalah produk Masalah kreativitas Oke Orang Bali itu Kreatif loh Tura Sangat kreatif malahan Nah masalahnya Sekarang adalah Kita Kalau Tura Saya tidak melakukan lagi Karena Tura punya jaringan Nah bagaimana dengan Anak-anak muda yang kreatif ini Tapi tidak punya jaringan Contoh misalnya Seperti tadi Tura bilang Mereka Untuk menanam panili Oke bisa menanam panili Memanfaatkan tanah mereka Tapi kemudian Jaringan Bagaimana dia menjualnya Kemana dia harus menjual Kan itu adalah sesuatu yang memang Sebenarnya Membutuhkan jaringan yang cukup luas Sedangkan mereka tidak punya Apalagi Ya dari program pemerintah Belum sampai ke sana Nah bagaimana kemudian Menurut Tura Apa yang harus dilakukan Anak muda itu Yang Yang kreatif Tapi tidak punya jaringan Ini kuncinya sekarang Jaringan Tura Ya Sama kayak Seperti yang saya nih Jaringan itu datang sendiri Apa enggak Enggak Tura Jaringan itu harus dibuat Saya Saya juga Kalau saya hanya duduk Jadi disini Saya tidak punya Orang tidak akan datang Saya itu kan Kelihatan saja Duduk disini Setiap saya live Tapi setelah ini Saya klik-klik kemana-mana Jadi Itu yang penting Dalam dunia bisnis Jaringan adalah Hal yang paling penting Sehingga sekarang Mari kita bangun jaringan Bisa jaringan itu dibangun Sediri-sendiri Bisa kita bangun bersama-sama Itulah fungsinya komunikasi Itulah fungsinya organisasi Kan sudah ada Hikmi Sudah ada Apa nanya Kadin Ada GCI Ini harus berkolaborasi Sekarang Jangan jaringan sendiri Harus mulai Harus mulai Dalam kondisi sulit Kita itu harus mulai Saling merangkul Termasuk pemerintah Ya pemerintah juga Sangat punya peran yang sangat Luar biasa Dalam kemajuan sebuah Kemajuan sebuah daerah itu Tergantung dari Kualitas politiknya Kalau pemerintahnya pintar Pemerintahnya cerdas Pemerintahnya tanggap Dia akan merespon semua Pertimbangsi yang ada di Daerahnya Jadi tidak menunggu Sekarang semua orang itu Harus jemput bola Pemerintahnya harus jemput bola Anak mudanya harus jemput bola Pengusahaannya harus jemput bola Semuanya harus jemput bola Sudah tahu kita bermasalah Dengan pemasaran Kita berpikir dong Bagaimana agar pasar itu terbentuk Sekarang dengan teknologi Yang ada sekarang Itu gampang sekali Lebih gampang lah Bukan sama kalian Lebih gampang dari Jemaah Dau Kita bisa jualan dari rumah Tapi yang penting kita kreatif Iya kan Sekarang semua orang Bisa jualan dari rumah Karena disana ada Tokopedia Ada Lasanda Sekarang kita Saya menawarkan sesuatu Saya kemarin Diminta presentasi ke Bandung Presentasi apa itu? Ada projek IPA Saya ditawarin Mau presentasi di Bandung langsung Atau dengan online Bayangkan Kita presentasi produk saja Sekarang bisa online Jadi Di balik semua kesusahan ini Itu banyak ada Banyak ada Peluang-peluang Untuk bangkit Yang penting adalah Rasa kita ini Semangat kita untuk bangkit Coba bayangkan Tahun 1908 Waktu Dr. Wahidin Sudirawusodo Dan Dr. Sutomo Dan kawan-kawan Ingin membangun Sebuah organisasi Di daerah WA jaman itu ya? Waktu itu di daerah WA Bukan hanya itu Masalah komunikasi Waktu itu Kita masih di Jajah Belanda Mau berkumpul saja Dilarang Jadi Hamadhan mereka saat itu Tidak ada Apa namanya Tidak ada apa-apa Dibandingkan sekarang Artinya hamadhan sekarang Tidak ada apa-apa Dibandingkan hamadhan Dibandingkan dulu itu Mereka harus berhadapan Dengan penjajah Mereka berhadapan Dengan Kurangnya Mereka tidak punya dana Dana kurang Komunikasi tidak ada Orang-orang yang berpindikas Sangat sedikit Baikkan Baikkan sekondisi Dokter Wahidin Sudiroso dan Dokter Sutomo Tapi itu tidak Tidak memasahkan Semangat mereka Untuk membangun Untuk membangkitkan Republik Kesadaran terhadap Tentang kebangsaan itu Maka dibangunlah Budi Utomo Kita sekarang Mengalami Masalah yang sulit Tapi kalau kita Hanya mengeluh saja Tidak berbuat apa-apa Kesulitan ini Akan menjadi kesulitan Tapi kalau kita Action Kita berbuat sesuatu Maka kesulitan ini Jangan-jangan Adalah sebuah peluang Untuk kita Itu yang harus Mulai kita Digitkan Peluang apa Saya mau kita bangun Saya Sulit Kalau saya sulit itu Kalau saya mentok Kalau saya mentok ya Bahasa keren Kalau saya mentok Apa yang saya lakukan Meditasi Yoga Sama satunya Tapi yang paling penting adalah Saya keluar Saya cari teman-teman Cari orang yang ekspert Bicara dengan orang yang lebih pintar dari diri saya Bicara dengan orang yang lebih pengalaman dari diri saya Turun saya ke desa-desa Melihat peluang apa sih yang bisa saya kerjakan Itu modal saya untuk bangkit Walaupun Saya kalah dari Berkada ya Saya kalah Buat saya itu bukan Kekalahan saya itu bukan Sebuah kerugian Justru ada banyak keuntungan yang bisa saya dapat Ah betul-betul Salah satunya Keuntungan dari Kalah berkada Waktu saya lebih banyak Satu waktu saya lebih banyak Dua teman saya lebih banyak Iya Tiga Semangat saya jadi lebih besar Itu Justru itu Justru dengan kalah itu Saya tidak 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 nangis bomba Enggak Jadi semangat saya justru lebih bagus Saya harus bisa menunjukkan bahwa Saya Saya bisa berarti Untuk masyarakat Untuk teman Masyarakat sekitar saya Saya harus bisa membuat sesuatu Jadi Kalau kita belum Punya kesempatan Untuk melakukan hal-hal besar Lakukanlah hal-hal kecil Dengan cara yang luar biasa Itu Itu baru namanya bangkit Itu Real Jadi Ini adalah Apa nanya Kebangkitan untuk Ya untuk diri sendiri saya Bagaimana kebangkitan untuk tabanan Ayo anak-anak muda kita kumpul Sudah ada Organisasi Ada HMI Ada GCI Ada Ada taban hub Lagi sekarang Ada BPD sekarang Ada tambanan lovers Ada banyak Jadi Yang penting adalah Jangan sampai kita Kreativitas kita hilang Orang Bali terkenal Orang yang kreatif Betul Apapun bisa menjadi Sesuatu yang berharga Dan Akar Yang Kalau Saya cerita gini Suatu saat Saya dulu KKN di Lumajang Ya kan Saya KKN di Lumajang Lumajang di Jawa Timur itu Mereka bertanya Mas dari Bali Mas saya heran Kenapa heran Pak Kenapa orang Bali Banyak sekali beli kayu nangka Kesini Loh Disini kayu nangka Untuk apa Pak Ya untuk kayu bakar Jadi Di tempat lain Kayu nangka Untuk kayu bakar Tapi di Bali Kayu nangka Berharga tinggi Bisa dibuat sebagai Bahan bangunan Tempat suci Patung Yang membedakan itu apa Kreativity Don't Losing Your creativity Jangan sampai kamu kehilangan kreativitas Karena kalau kreativitas kamu hilang Kamu mati Semangat kamu hilang Kamu mati Busung di Jawa Tidak berharga Sama sekali Di Jawa Busung Tidak berharga Ya kan Selama juga Tidak begitu Tapi di Bali Jadi Kalau di Jawa Beli bunga ya 10 ribu Dapat Seabrak-abrak Coba disini Apalagi Purnama Tiga ribu Apa Seribu hanya dapat Bunga Apa Kaboja Ada lima Harga satu bunga Cepakan Bisa seribu Pada saat Purnama Di sana Beli seribu dapat Satu pohon Ya agak Lais ya Karena kalau seribu bisa dapat Satu bunga Tapi jadi Seribu bisa satu Artinya Sesuatu itu menjadi Berbeda Jika Di Edit value-nya itu Ditambah Jadi Buat saya itu Saya menambahkan nilai Pada sesuatu Ya kan Kalau ini Kalau cairan ini Arak ini saya taruh Di botol Aqua Dia akan jadi murah Tapi begitu Saya taruh Di Kotak Blue Drew ini Dengan Gelas kaca Yang Botol kaca Yang indah Ini menjadi Sangat Dan nilai Dan ketika Saya serahkan Itu di Purnianom Kepada Tahu Nilainya Jadi naik lagi Jadi Jadi Itulah yang Maksud saya Yang harus kita lakukan Di masa-masa Susah ini Itu Oke Itu tadi kita Ngomong Bangkit Bidang ekonomi Sekarang Bangkit Bidang budaya Ya Artinya gini Orang Bali Ini dikenal Sebagai Orang yang Sangat berjudan Ya kan Tentu Tantangan Untuk Orang Bali Budaya Bali Sangat besar Ya Adanya Intervensi Budaya Asik Asik Sudah Jangan Di Apa namanya Sudah Sangat masif Ya kan Youtube Tik Tok Video Drakor Drama Korea Ya kan Dulu Dulu ada Telenovela Kemudian ada Ada apa istilahnya Itu Sinetron Sinetron Yang berbau Agama Sekalian Itu kan Itu Apa namanya Tantangan Untuk Budaya Bali Budaya Bali Ini Sebenarnya Sudah Bangkit Dulu Cuman Yang Kita Pertahankan Bagaimana Supaya Budaya Bali Tidak Hilang Oleh Intervensi Budaya Asik Intervensi Budaya Asik Saya Dicita Yang Itu Sudah Datang Dari 1500 Abad Ke 15 Orang Asik Sudah Masuk Ke Bantung Dan Waktu Itu Orang Asik Pun Tidak Mau Bali Kehilangan Budayanya Kembali Ke Topik Jadi Kita Jangan Sampai Kita Bodoh Kita Menghilangkan Budaya Supaya Budaya Ini Tetap Ada Kita Semua Harus Mencintai Budaya Bagaimana Meningkatkan Rasa Cinta Budaya Caranya Caranya Perbanyak Aktivitas Budaya Perbanyak Aktivitas Aktivitas Kebudayaan Perbanyak Gesek Bertemukan Anak-anak Muda Generasi Generasi Muda Dengan Aktivitas Budaya Maka Kecitaan Budaya Itu Akan Tumbuh Dan Yang Paling Penting Adalah Sesuatu Itu Akan Dicitai Kalau Dia Bermanfaat Ini Sesuatu Akan Dicitai Kalau Dia Banyak Manfaat Selama Ini Sudah Terbukti Bahwa Yang Membuat Bali Ini Menjadi Makmur Adalah Budaya Bali Turis Berbondong Bawa Dolar Ke Bali Karena Budaya Bali Dulu Waktu Saya Ketik Ada Mereka Jual Lukisan Itu Bagian Dari Seni Budaya Bali Orang Datang Untuk Melihat Orang Nari Orang Orang Aben Orang Datang Untuk Melihat Orang Pio Dalan Orang Datang Ke Bali Untuk Menikmati Kuliner RAS Bali Malam Suri Ini Kita Akan Kedatangan Namu Dari Amerika Saya Ngasih Mereka Sandwich Saya Kasih Mereka Betutu Betutu Bebek Betutu Ayam Betutu Bebek Jukut Belimbing Jukut Kacang Itu Yang Saya Saya Akan Apa Namanya Hidangkan Ke mereka Saya Akan Ngasih Mereka Wain Saya Kasih Berem Jadi Jadi Kalau Kita Punya Kebanggaan Dengan Identitas Kita Ya Kalau Kita Bangga Dengan Identitas Kita Dan Kita Barengi Kebanggaan Itu Dengan Menampilkan Yang Terbaik Maka Orang Mereka Menghargai Nilai Jawaban Jangan Serampangan Jangan Sembarangan Jangan Kita Meng Apa Namanya Menjual Murah Apa Yang Kita Punya Kita Tempatkan Dia Pada Posisi Yang Terhormat Itulah Jawaban Dari Kebangkitan Nasional Itu Adalah Kita Harus Menghargai Apa Yang Kita Punya Jangan Kita Silau Dengan Apa Orang Lain Karena Apa Yang Kita Punya Belum Dari Dimiliki Orang Lain Jadi Kita Cintailah Apa Yang Kita Punya Hargai Apa Yang Kita Punya Dan Kita Selalu Kembangkan Apa Yang Kita Menjadi Lebih Baik Saya Tidak Anti Dengan Budaya Asing Jujur Saya Tidak Anti Tapi Kita Harus Saring Karena Selama Dalam Perjalanan Budaya Bali Itu Berkembang Kita Harus Mengambil Budaya Budaya Asing Yang Memperkaya Budaya Kita Sendiri Memperkaya Memperkaya Budaya Bukan Mempersempit Bukan Mematikan Budaya Atau Mengganti Budaya Budaya Asing Itu Banyak Memperkaya Budaya Budaya Pakaian Budaya Makan Sendok Garpu Pirik Itu kan Budaya Asing Semua Tapi Budaya Itu Memperkaya Budaya Kita Piring Yang Ketempel Di Tembok Puri Ini Semua Budaya Asing Dari Cina Dari Eropa Tapi Budaya Asing Itu Melebur Kebudayanya Bali Identitas Budaya Bali Itu Mas Utuh Dan Mereka Yang Melebur Bukan Sebaliknya Bukan Kita Yang Melebur Kebudaya Mereka Mereka Yang Harus Melebur Kebudaya Sehingga Budaya Kita Menjadi Tambah Kayak Hidup Buncinya Oke Berarti Yang Bisa Saya Tangkap Di Apa Nama Live Kali Ini Memaknai Kebangkitan Nasional Kita Memang Harus Bangkit Dari Diri Kita Sendiri Dulu Kalau Diri Kita Tidak Bangkit Bagaimana Membangkit Karena Jiwa Nasional Saya Orang Yang Praktis Sederhana Kita Tidak Usah Terlalu Kuitis Kita Sederhana Saja Praktis Karena Konsep Kita Adalah Gini Jangan Kita Berpikir Kita Akan Melakukan Sebuah Hal Yang Besar Karena Hal Kecil Pun Kalau Kita Lakukan Dengan Penuh Cinta Hal Kecil Pun Kalau Kita Lakukan Penuh Dengan Hati Itu Kan Menjadi Sesuatu Yang Luar Biasa Bukan Yang Untuk Diri Kita Senggiri Sat Jangan Pernah Berusaha Menjadi Orang Yang Istimewa Menjadi Manusia Yang Super Jangan Pernah Mencoba Berusaha Menjadi Manusia Super Atau Menjadi Manusia Istimewa Karena Menjadi Manusia Itu Sudah Istimewa Jadi Be Yourself Jadilah Diri Anda Sendiri Cintai Diri Anda Sendiri Cintai Apa Yang Anda Punya Lakukan Itu Dengan Penuh Cinta Maka Kamu Akan Jadi Orang Itu Saya Cuka Membaca Sat Juru Itu Cara Membangkitkan Jiwa Nationalisme Juga Ya Dengan Wido Saya Mencintai Saya Mencintai Indonesia Oke Saya Cuka Dengan Negara Lain Tapi Kecintaan Saya Tetap Ada Jiwa Saya Tetap Indonesia Dan Saya Melihat Sesuatu Dari Sisi Kemanusiaan Contoh Ada Perang Israel Sama Palestina Kita Mau bela Siapa Bela Israel Bela Palestina Kita Sini Negara Kita Banyak Orang Susah Kita Simpati Pada Mereka Entah Itu Palestina Yang Benar Kita Sama 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 Tau Tapi Yang Jelas Kita Simpati Pada Sisi Kemanusiaan Karena Korban Ada Dua Pihak Israel Juga Korban Kita Sebagai Orang Indonesia Seperti Kita Bangsa Indonesia Ikut Berpartisi Terhadap Perdamaian Dunia Kita Datang Untuk Kalau bisa Berbicara sebagai Sebuah bangsa Indonesia Ini harus datang Sebagai Pendama Juru Damai Bukan Juru Berpihak Pada A Pada B Memperkeras Suasana Menjadi Perang Semakin Karena Siapapun Perang itu Tidak Melihat Baik Dan Buruk Karena Perang itu Akan Memakan Korban Di Pihak Baik Pun Di Pihak Buruk Karena Pihak Saya Sudah Bila Pihak Baik Dan Buruk Itu Relatif Untuk Orang Israel Orang Palestina Yang Buruk Untuk Orang Palestina Orang Israel Yang Buruk Jadi Buruk Dan Baik Itu Relatif Tapi Semua Menangis Semua Terluka Jadi Di sini Kita Jangan Memperkeras Suasana Mari Kita Menjadi Juru Dama Terlalu Tinggi Bicara Yang rendah Yang Sederhana Saja Oke Ya Segitu Sudah Sudah Hampir Satu Jam Sudah Satu Jam Oke Karena Kebetulan Tadi Saya Ada Wawancara Juga Terlambar Tapi pada Intinya Begini Ya Kesimpulannya Gini Kita Semua Saat ini Kita Semua Terluka Sebagian Besar Dari Kita Terluka Kita Takut Dengan Corona Kita Banyak Banyak Saudara kita Yang Kehilangan Pekerjaan Banyak Saudara kita Yang Kehilangan Usahanya Jadi Kita Tahu Kita Tadi Pada Kondisi Dulu Tapi Yakinlah Bahwa Situasi Ini Pasti Akan Muluk Satu Saat Yang Penting Adalah Bagaimana Kita Menyikapi Situasi Ini Dengan Tenang Dan Baik Justru Mari Kita Pakai Pandemi Ini Menjadi Sebuah Kesempatan Jadi Kesempatan Kita Untuk Mengatur Ulang Ulang Diri Kita Kalau Di Perusahaan Itu Sekarang Kesempatan Kita Untuk Menata Lagi Perusahaan Itu Supaya Menjadi Lebih Efisien Lebih Baik Lebih Cepat Dan Kalau Bisa Mari Kita Lirik Kembali Apa Yang Kita Punya Ya Kita Punya Pohon Aren Banyak Kita Punya Kopi Punya Manggis Kita Punya Beras Merah Kita Punya Kelapa Kita Punya Coklat Kita Segalanya Padi Apalagi Kita Punya Bawang Putih Ya Kita Banyak Sini Mari Kita Kembali Ke Situ Mari Kita Belajar Bahwa Mengentukan Diri Pada Pari Usata Itu Sebuah Kesalahan Jangan Ulangi Kesalahan Itu Lagi Kita Mulai Lagi Untuk Membangun Industri Pertanian Ini Karena Membangun Industri Pari Susata Sekarang Susah Juga Kenapa Kita Bangun Kita Bangun Mulai Dari Awal Sudah Mudahan Seluruh Stakeholder Yang Ada Di Tabanan Ini Baik Pemudanya Baik Pengusahanya Baik Tokoh Pergerakannya Tokoh GCI Tokoh KADIN Tokoh HIPMI Tokoh Dan Pejabat Daerah Bersama Sama Untuk Mencari Solusi Apa Yang Pemasalahan Yang Ada Di Tabanan Ini Dan Bagaimana Mengembangkan Tabanan Agar Berkembang Kedepan Dengan Bangkitnya Pertanian Di Tabanan Itu Mengartikan Bangkitnya Indonesia Kebangkitan Tabanan Akan Dimulai Dengan Kebangkitan Pertanian Di Tabanan Yakin Mari Kita Fokus Curahkan Energi Untuk Membangun Pertanian Lagi Di Tabanan Saya Terbatas Saya Tidak Punya Wenang Apa-apa Saya Hanya Rakyat Biasa Saya Punya Satu Keahlian Di Bidang Ini Teknologi Fermentasi Ini Saya Punya Cita-cita Saya Mau Membuat Mesin Mesti Taruh Di Desa Jadi Mereka Akan Bisa Mengolah Mira Mereka Sendir Tapi Kita Lihat Nanti Ada Khusus Saya Bisa Bikin Mesin Sendiri Saya Bisa Taruh Di Puan Saya Taruh Satu Di Penebal Saya Taruh Satu Di Baga Bagaimana Satu Satu Jadi Biar Petani Itu Bisa Mengolah Niranya Mereka Mau Bikin Gula Atau Mereka Mau Bikin Minuman Fermentasi Agar Bisa Olah Tentulah Siap Membeli Atau Menjadi Penyalur Saya Beberapa Sebagian Saya Ambil Sebagian 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 Anak Anak Muda Kan Banyak Orang tua Konsumsi Arak Untuk Kesehatan Saya Ingin Mengembalikan Arak Ini Ke Jalurnya Yang Tepat Jangan Lihat Arak Ini Sebagai Minuman Butokale Tapi Arak Ini Harus Menjadi Nyomio Butokale Menjadi Dewa Caranya Minumlah Dalam Takaran Yang Tepat Pengetahuan Tentang Arak Ini Harus Disebarkan Di Masyarakat Pengetahuan Ini Yang Penting Jadi Sesuatu Kalau Tidak Diksertai Dengan Pengetahuan Yang Tepat Itu Kira-kira Kapan Cukainya Setelah Dua Minggu Kita Khusus Live Di Pabrik Pabrik Apa Namanya Pabrik Arak Turah Dan Saya Pengen Meneluarkan Apa Yang Sudah Walaupun Sedikit Pengantaran Saya Ke Teman Petani Agar Mereka Bisa Mengolah Membuat Arak Yang Baik Membuat Arak Yang Sehat Mengemas Yang Cantik Agar Nilai Tambah Menjadi Dan Ini Juga Salah Satu Kembangkitan Petani Indonesia Kita Mulai Bangun Indonesia Dari Tabana Dari Pohon Kelapa Dari Pohon Dari Buah Kelapa Bira Oke Silahkan Turah Tutup Oke Semantuan Panjita Banan Teman-teman Semua yang ada Yang sedang menyaksikan ini Terima kasih banyak Ini hanya Obrolan Sederhana Mungkin Ada Mungkin ada Maknanya Ada Tidak Mudah-mudahan Bisa memberi Manfaat Untuk Teman-teman Saya Akhiri Dengan Parama Santi Om Santi 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 Sederhana Maksud Maksud Sanjaya Pohon Maksud Sederhana Sederhana